Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara para mahasiswa yang saya cinta dan saya banggakan Alhamdulillah Pagi ini kita bisa jumpa dalam satu tayangan ya Jadi sebelum nanti ketemu di kelas saya sampaikan dulu tayangan Jadi di dua minggu kemarin saya kirim tiga ini ya tiga pdf Yang pertama yang ini nih Yang kedua yang ini Jadi halaman pertama di dua pdf ini belum ada perbedaan Baru ada perbedaannya di pdf yang ketiga Di pdf yang ketiga ini sudah menunjukkan alur mini riset ya Penelitian kecil terkait dengan teks hadis itu Nah jadi di pdf satu dan kedua itu belum disebutkan Atau belum dibuat ilustrasi dari mana kita menemukan hadis Yang kita akan pilih itu Nah di pdf ketiga sudah disajikan ilustrasinya Jadi dari sini Jadi hadis ini Ya hadis Layak huzahadukum ahbulahu sumayatil jabal Ya Faya tiya bi huzmatin min hatubin ala zuhri Ala zuhrihi Ayo sebentar Nah ini ya Ya tapi kita lihat lah nanti Nanti kita lihat di kompasian ini Sebentar mari kita lihat ya Terima kasih selamat menikmati jadi inilah inilah kenapa kita harus melakukan penelitihan itu kita lihat nih jadi teks yang di luar sumber asli ini ya ini ala zohrihi ini ya oke ini udah ketahuan ya ini linknya masih ada oke mari kita kembali ke sini oke oke jadi ini klik barusan dapat yang itu ya dan kita tahu bahwa ini adalah salah oke terjemah kosa kata konseptual oke sudah ya ini kemarin nah di yang ketiga ini ini kan dikirimnya yang kedua kan kemarin itu jadi mestinya ini yang ketiga ini oke hadis dicari melalui ini nah ini klik klik allow oke masuk ke sini ya masuk ke sini tinggal kita apa istilahnya mari kita lihat dulu oke oke oh yang ini juga bisa kita lihat ya nah kita lihat nah ini ya ini softwarenya ini softwarenya jadi temukan dalam seibohori ini seibohorinya oke nah ini seibohori tinggal diunduh ya ini tinggal diunduh oke berikutnya oke agak lama ini ya ini saya tutup dulu ya nah biar gak lama lah oke sambil nunggu ini ini apa ya kalau mau unduh langsung tahmil ini nih kalau mau unduh ini klik aja ya langsung diunduh oke oke kenapa can be rich masuk ke sini ya hmm oke tadi kita lihat nomor 1470 ya 1470 nah ini ini ya 1470 sampai besar dulu deh nah ini ini ya jadi kalau kita ingin lihat kitabnya ya datang ke perustakaan datang ke perustakaan lihat ini kitabnya tapi sekarang kan ya sudah ada digital library ya ini tinggal tinggal dibuka aja oke nah oke jadi yang pertama yang kedua ini belum saya linkkan belum saya hyperlinkkan ya dengan sumber-sumber online itu nah di yang pertama ini nah kita tampilannya seperti ini ya tampilannya seperti ini oke kita lihat nih terjemah setelah terjemah teks hadis lengkap dengan sarannya nah ini materi dulu mulha hadis ya itu hadis itu kan rawisanat batan nah sekarang kita ternyata kita menemukan ragam teks ini seperti ini ragam teksnya di yang kedua oke saya sudah tampilkan beberapa hadis yang menggunakan nomor nah berikutnya ini disini Sarah Turosi nah disini Sarah Turosi ini di yang pertama saya belum tampilkan ada terjemahan Fatul Bari meskipun ini tidak lengkap ya terjemahannya tapi lumayan lah oke ini terjemahan Fatul Bari pdf nya ada saya lupa udah dikirim belumnya ke kelas ini ya oke hadis yang kita kutip tadi itu ada disini di halaman 225 disini belum ada yang ini ini ada 225 nah ini menjaga diri untuk tidak meminta-minta hadisnya dapat ini saya perbesar ya nah ini ya kita lihat oke nah ini ya yang tadi yang salah itu kan ini oke nah hadis yang pertama Abu Hurayro hadis yang kedua Zuber Bin Awam itu sementara yang kita dapatkan di mana disini tadi ini Zuber Bin Awam ya ini Zuber Bin Awam oke jadi kita menemukan yang Zuber Bin Awam di Kompasiana kita kembali kita kembali ke sini oke nah berikutnya ini ini materi ini lewat ini lewat ini lewat saya ambil textnya ya saya ambil textnya oke dari mana textnya dari sini itu Rasi ini yang Ibnu Hajar yang tadi yang terjemahannya ini ini sumber aslinya ini yang saya kasih biru ya yang saya kasih biru oke nah disini saya tambahkan kitab hadis akamnya saya ambil bulugul marom oke saya ambil bulugul marom kemudian namu asir kontemporernya yang Almanul Hadis itu Almanul Hadis ini textnya kita bisa dapat dari samila.ws book ya kalau ini pdf ya pdf kita gak bisa edit ya bisa sih ada caranya tapi ya susah lah ya mendingan langsung ada textnya ini kita klik nah ini dapat ya itu ini text amatannya oke ini sarahnya gitu apa yang dilakukan dengan secara kontemporer dibanding dengan secara klasik secara kontemporer lebih teoretisasi ya jadi lebih teoretisasi kita bisa lihat ini ya al-maknal am makna umum kemudian mabahis al-rabiahnya kemudian ini yu'khodu minal hadis apa yang kita bisa peroleh dari hadis ini satu yang pertama yang kedua yang ketiga nah ini yang kedua ini nomor satu nomor satu ada tiga nomor dua dan nomor tiga intinya islam mendorong kita bekerja mendorong itu belum kuat apa diksinya islam mewajibkan kita bekerja hahaha itu ya kemudian disini ada tatbik ada taknin ada tanzim nah hash itu sampai sini lah ya ini ke sini ini masuk ke ekonomi ke febi ya hadis ini saya ajarkan di febi masuknya ke sini itu mungkin apa sekedar tambahan penjelasan sebelum nanti kita masuk di kelas bertemu di kelas dan menyampaikan apa seudah-sudah sampaikan pertanyaan jika ada yang harus ditanyakan kalau saya akan jelaskan lebih lanjut untuk hal-hal yang sifatnya perlu penjelasan lebih lanjut oke jadi yang ini bulugul maromnya tidak di nah nah ini ya bulugul marom kitab hadis akam bulugul marom nah ini ini yang bulugul maromnya ada disini di halaman berapa ini 217 dan kita eh sorry 219 ya oh iya 217 ini babnya dan hadisnya ada di halaman 219 ini oke jadi yang dipilih ternyata yang teks yang dipilih ya ternyata yang dari Zuberbit Awam bukan yang Abu Hurero sementara di kitab aslinya tadi ada yang bersumber dari Abu Hurero itu nah di bentar disini di yang terakhir ini kan kesahian sarannya kita buktikan dulu oke kita ambil yang dari Buhori itu oke jalur Abu Hurero ini kita klik ya jangan dari sini nih nah dari sini ini ini dapetnya nih oke itu sementara yang satunya lagi yang Zuberbin Awam Pak ini ya ini tempat hari kan ada yang nanya Pak Anton itu sanadnya rowi-rowi-nya dicek satu-satu iya dan ini kita sudah berhasil ngecek nih jadi web ini hadith.islam dash db.com itu menyediakan informasi sekaligus dengan sanad plus masing-masing rowi yang ada dalam sanad itu ya nih jadi kita tahu bahwa hadith ini oke Buhori pasti syahi lah nah bagaimana membuktikannya ini cek Abdul Malik bin Yusuf eh sorry Abdullah bin Yusuf Abdul bin Yusuf Sikoh Mutkin dan seterusnya Malik Rasul Mutkinin Abu Zinad Abu Zinad ini imamun Sikotun Sabdun Al-A'raj Sikoh sahabat Alim Buhori Rasulnya sahabat yang ini juga sama Sikot Sabd Musa Musa bin Sama ini Musa bin Ismail Wuhay bin Khalid Hisham ini semuanya ada Musa Sikoh Wuhay Sikoh ya Musa Sikoh Sabd Wuhay Sikoh Sabd Hisham Sikoh imam filhadis Abihi siapa Abihi ini Urwah ini Hisham bin Urwah ini Urwah bin Zubat Sikoh Faqih Mas Hur Sudhar bin Awam itu sahabat Tuh seperti itu Jadi dari aspek sanatnya terbukti sahih ya ini ini sanat berikutnya nih dari mana ini dari sini nah ini ada sekian tuh ini dicek satu persatu oke ini oke ini saya sengaja miringkan karena gak cukup ya jadi nanti silahkan di iya kalau perlu di print di print deh atau laptop dan bukan laptop ya Android di miringkan aja laptopnya nanti di crop di rotet ya dan ini adalah semua sanat yang ada ya semua sanat yang ada dan masuklah ke sana ke syarah turosi syarah klasik ya beres dari syarah klasik ke hadis akam beres syarah hadis akam ini hadis akam ada syarahnya ya syarahnya ini sebulu salam dari bulu kulmarom ini ke kontemporer dapat ini dan masuklah ke istinbad tatbik taknin tanzim nah itu ya istinbad di febi dibahas ya di febi dibahas tatbik dibahas tapi ketika sudah masuk ke taknin itu kembali ke hes ya kembali ke syarah dan febi masuknya ke sini ya febi oke itu dulu sebagai bahan untuk berdiskusi nanti di kelas makasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati